Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya Ada kiai yang punya doa banyak hidupnya biasa, yang gak punya doa kaya Itu saya pernah baca di sebuah hadis kutsi Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah ditanya Lima da kata Allah, kenapa saya memberi riski orang yang bodoh Ahmad itu orang yang bodoh sekali, kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya Dan yang pinter ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan riski itu saya, bukan ilmunya dia Jadi banyak orang, misalnya kita yang pinter Dipekerjakan orang yang gak pinter Yang punya pabrik yang pinter, mekerjakan orang yang pinter Jadi kira-kira agama itu seperti itu Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawaduk Di kampung saya atau di kecamatan saya Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh disini Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Bahak ini, agama sudah jalan Dan di daerah lain yang gak kenal saya juga agama sudah jalan Betapa gak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang gak butuh saya Atau di daerah yang sebelum ada saya Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk Karena dia tahu, daerah yang gak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama Prioritya yang sebelum ada saya juga agama jalan Sehingga kita gak kumuluhur, wah kalau gak ada saya agama gak jalan Zaman wali songo gak ada saya agama ya jalan Ekonomi juga gitu Kalau anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat Cara tawaduk itu kalau gak bisa dengan rasa, dengan ilmu Sebelum ada kamu banyak orang kaya Banyak orang yang gak kenal kamu juga kaya Banyak periode yang saat itu udah ada anda juga kaya Berarti anda ini gak siapa-siapa Makanya saya pernah didatangin seorang profesor Ini kisah nyata Sebetulnya saya dengan bapak saya itu pintar mana Bapak saya itu udah tamat SD Tapi saya bisa profesor Saya ini profesor, anak saya naik kelas aja udah senengnya bukan main Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pintar Yang orang pintar kesulitan menciptakan orang pintar lagi Nah, kalau kita gak bisa tawaduk secara rasa Tawaduklah secara elmu Ikhlas juga gitu Saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji Kalau anda gak bisa ikhlas secara rasa Ikhlaslah secara ilmu Pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa Secara ilmu Makanya di Quran disebut Fa'alam anna hu la ilahi law Ilmu Fa'alam itu dari kata ilmu Saya beri contoh Saya mulai kecil sampai sekarang Sekarang saya sekitar umur 50 tahun Mulai kecil sampai sekarang Itu ya bilang kalau kertas ini putih Itu ya ada yang gaji, ya ada yang bayar Tapi saya selalu bilang kertas ini putih Yang hitam ya saya katakan hitam Yang merah saya katakan merah Kenapa? Karena itu fakta Saya ulang lagi Karena itu fakta Sehingga saya untuk mengatakan putih Tidak perlu ada yang bayar Sehingga kita latihan sholat Latihan ibadah Dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita Kita akan malu Faktanya Allah itu kan Tuhan Mau mengatakan fakta Kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan Kertas ini putih Sama-sama itu fakta Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami Itu kan fakta Masa nunggu Kalau dikasih BLT Tidak katakan presiden Kalau tidak ya tidak Itu kan ribet jadi Pak Panut misalnya rektor UGM Mbak saya tidak digaji di sana Atau tidak kerja di sana Bila kalau beliau itu rektor Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah Mbak saya dikenal apa tidak Ya beliau tetap gubernur Lama sekali kita mengatakan Fakta itu ikhlas Ikhlasnya tidak minta apa-apa Karena kita ingin ngomong sesuai Fakta Nah Allah Tuhan itu fakta Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu Bahasa ini Tuhan kamu Ya nunggu dulu Gesti kalau engkau Masukkan kami ke surga Engkau Tuhan Kalau tidak ya tidak jadi Sudah bisa seperti itu Ya Allah tetap Tuhan Nah Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa Ikhlaslah secara ilmu Ilmu ya tadi Kita akan selalu bilang yang putih Putih yang hitam Hitam Makanya ini pentingnya ilmu Tawaduk juga gitu Kalau Anda Ditekdir orang yang GR Yang gede rumongso Ditekdir orang yang kumoluhur Secara rasa bisa dilawan secara ilmu Ada periode Dimana sebelum ada kita Yang kaya ya banyak Yang dapat hidayat ya banyak Yang terpelajar ya banyak Ada daerah yang tidak kenal kita Nyatanya pendidikan di situ jalan Sistem sosial baik Tetapa tidak pentingnya kita Nah ini nanti memaksa kita Atau melatih kita untuk tawaduk Nah dari hikmah ilmu itu Kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem Misal sering digocok orang-orang kaya Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar Tapi gak bisa dibantah Begini Pernah tanya saya gini Gus saya ini punya mobil mahal Harganya 2 miliar Kayaknya yang berhak pake jalan raya saya Kok bisa Bayarnya pajak saya mahal Sehingga kayaknya paling pantas saya Yang naik ontel itu kan gak bayar pajak Harusnya gak boleh pake jalan gitu Terus saya bilang Banyak-banyak yang naik ontel itu pejuang Bapak kamu gak Kamu gak warisnya Artinya Ada teori dalam kitab hikam Kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren Itu kebaikan saja di soal Misalnya begini Kita ini bangga sebagai urib yang tertib Hidup yang tertib di kantor Di tempat-tempat pekerjaan Tapi kalau itu semua terjadi Kalau ada kecelakaan di jalan Itu gak ada yang nolong langsung Sar paling efektif Tim penolong paling efektif Ya orang-orang nganggur itu Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan Itu kalau ada kecelakaan Langsung nolong Itu nanti ambulan itu yang kedua ketiga Yang nolong pertama Ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu Ada orang tersesat nolong Maka ketika seorang sahabat tanya Ya Rasulullah Wah kalau engkau melarang kita jagungan di jalan Itu kita gak bisa Jadi kata Nabi Ya silahkan saja Tapi Aduh hak kotorik Kamu di jalan itu datangkan Apa itu? Ya kamu bisa amar makruf nahi mongkar Coba kalau di terminal-di terminal Di tempat publik banyak orang yang sholat Itu nanti copet ya sungkan Yang mau jamberet ya sungkan Karena yang disitu orang-orang sholat Nanti yang gak sholat juga sungkan Karena yang disitu banyak yang sholat Jadi kenyamanan orang pergi jauh Di tempat-tempat sepi itu ya Baru kayaknya orang-orang nganggur Terus nanti wah ini masih rame Ada orang yang di perabatan di pertigaan Bayangkan kalau ini orang-orang sholat Pasti itu nyaman Karena wilayah publik di ini orang-orang yang sholat Tapi orang pas dibilang itu gak tertip Kita inginnya hidup ya tertip di kantor Atau yang suka dimecet-dimecet Tapi kalau itu terjadi itu gak ada timsar gratis Yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan Nolong Makanya dalam makalah hikam itu paling masyur Di antaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya Apalagi pas salah Jadi kalau kamu punya toko Lagi laris Dan saat laris itu anda merumat keluarga anda Anda melakukan kebaikan pada keluarga anda Pasti ada toko lain yang termahjubkan Yang tersingkirkan Makanya saya pernah diskusi sama-sama-sama Kaya besar Guyonan sama saya Kita-kita kalau kaya besar Sebaiknya kalau diundang di musalah kecil Datang apa enggak? Kata kaya yang satu Jangan datang Itu jatahnya kaya kecil Terus kata yang satu Datang Sebagai bukti tawa Bahwa kita kaya besar pun Mau diundang yang kecil Akhirnya kita ini Ya kadang jatang Kadang enggak Karena kadang kita gak datang Supaya jatah riski kaya kecil Enggak terambil Kadang yang mau datang Supaya dikira tawa itu Makanya kalau seorang profesor Sering terubah di bawah Itu ya kasihan Yang S1, SPDI Itu kan nanti gak jadi bintang Kalau profesornya sering turun Kalah terus Jadi kadang-kadang itu orang itu Harus berpikir secara ilmu Jangan rasa terus Jadi itu ilmu Jadi semua yang kebaikan Yang kita lakukan Itu secara ilmiah Bisa diperdebatkan Ada orang senang ngomong serius Supaya bangsa ini maju Tapi bapak saya itu pesan saya Kamu kalau ngiai itu Jangan sering ngomong serius Karena masyarakat sudah capek Mikir hutang Mikir keluarga Dan itu soan kiai Tidak ngomong serius lagi Nanti capek Sehingga kiai-kiai dulu itu Kalau ketemu orang Ya guyon Terus Karena tahu Masyarakat sudah capek Sudah banyak yang takut Tanggal kredit Sudah takut tanggal kredit Takut problem Soan kiai Diancam neraka lagi Itu kan ketakutan Perkali-kali Jadi Jadi makanya ini kan Kebaikan itu Dievaluasi Karena kita Tidak nabi Tidak wali Jadi kalau kata hikam itu Apa yang anda kira baik Itu ada masalah Apalagi sedang Masalah Saya sering cerita Ada orang Suami istri Harmonis Harmonis sekali Itu tanyakan ibunya Pasti mulai gak peduli Dengan ibunya Karena terlalu harmonis Dengan istri Oh itu pasti Bukan mungkin lagi Jadi jangan tanya istrinya Tanya ibunya Oh jok nikah Lupa saya Ngalor ngidul Sama istrinya Tanyakan temannya Oh itu jok nikah Lupa temannya Tapi yang baik Sama teman Tanyakan istrinya Jatah belanja Untuk mobil Begitu terus Jadi siklus sosial itu Nah disini penting Yang saling minta maaf Karena dalam kebaikan kita Pasti ada kesalahan Ketika karir kita Baik di pemerintahan Maupun di kampus Padahal Dengan sendirinya Ada yang agak tersingkirkan Meskipun itu sudah hukum Malam Tapi apapun itu Kita harus minta Maaf Makanya banyak Saya sering cerita Berkali-kali Dulu itu ada Dua Nabi yang seangkatan Itu luar biasa Debat ilmiahnya Tapi debat baik Mulai dulu ya ada Polemik itu ya Mulai dulu ya ada Yang Nabi Yahya itu suka Berkawan orang-orang soleh Kalau ditanya Kenapa kamu berkawan orang-orang soleh Ya enak lah Karena berkawan orang soleh Yang Nabi Isa Sering berkawan orang-orang yang gak jelas Ditanya Kenapa anda suka berkawan orang-orang yang gak jelas Inama anatobi bun udawil mardo Nabi dan kia itu ibarat dokter Ya tentu nyembuhkan yang sakit Sakit Kalau anda seorang dokter Pasti neliti daerah-daerah pandemi Masa neliti daerah sehat Nah jadi Dulu bapak wasiat ke saya gitu Gue enak dati kiai Kok bengkel Jadi kiai itu kayak bengkel Kalau gak siap dati orang gak jelas Ya jangan jadi kiai Itu ya Tapi kan masalahnya Kita sendiri solehnya pas-pasan Takut terkontaminasi Jadi yang jelek Bukan jadi baik Kita yang baik jadi Jelek Nah itu kan Oleh dulu ya polemik Sejauh mana kita punya kekuatan Untuk tidak terpengaruh yang negatif Yang negatif terpengaruh kita Menjadi posi Positif Jadi ini cerita-cerita sawalan Bahwa Dalam kebaikan kita itu ada kesalahan Maka kita tetap istighfar Tetap saling minta maaf Dulu bapak saya Kalau diceritainin Ada seorang kiai sampai sepuh Jadi imam mecit Istiqomah sekali Dulu bapak saya itu guyu Ya istiqomah istiqomah Tapi orang liat terus Result jadi kader Jadi calon-calon kiai ini Sudah putus asa Karena gak pernah punya Kesempatan jadi imam Jadi dibalik istiqomah itu Ada memakjubkan orang lain Makanya alhamdulillah Di Indonesia itu ada Pegawai pensiun Kalau gak habis itu Karena yang hanya ranyar itu Mesti ini kurang pengalaman Ini kurang senior Baru karena ada pensiun Kan gantian Masalahnya di dunia kiai itu Udah ada pensiun Tambah sepuh Tambah mantap Nah itu sebaiknya Mulai mundur-mundur sedikit Dari imam mecit Ya nyari-nyari yang lain Supaya Ada kaderisasi Ada Jadi intinya itu Dibalik kebaikan Yang kita lakukan pun Itu ada masalah Sehingga kita butuh istighfar Disini pentingnya Dauhnya para wali-wali Dulu ada istilah Ketika kita minta maaf Ketika kita minta maaf Sebetulnya minta maaf sendiri Itu butuh minta maaf lagi Minta maaf lagi Itu butuh minta maaf lagi Misalnya Saya dengan Mas Ilmi ini akrab Pernah pakai uangnya Misalnya Itu kadang kita bayar itu Malah tersinggung Kok kayak orang lain saja bayar Minta maaf juga gitu Kalau kamu punya teman akrab Terus minta maaf resmi Itu tersinggung Kayak orang liyawa Jolok sepura Jadi kadang jolok sepura Itu malah masalah Itu kan sama Kamu punya teman akrab Terus kalau mau main Assalamualaikum Saget Saget masuk Angsalbud Boleh gak main Itu mesti teman kamu tersinggung Kok kayak orang lain Saja Artinya Ketika Anda merasa benar Karena protokoler Ketika masuk ke teman Ternyata itu salah Teman kamu maunya Enggak protokoler Karena sudah akrab Tapi ketika kita merasa akrab Ternyata Selonan selonan Dianggap problem Kita gak pernah tahu Nah disini kata Ulama-ulama Minta ampun Itu kebutuhan manusia Karena dalam kebaikan kita Pasti ada Kesalahan Makanya disebut Apa itu Kita selalu diajari Ya Allah Kita ini selalu mendalimi Diri kita sendiri Jadi saat kita baik pun Ada unsur Kesalahan Ya itu tadi Kalau Anda jadi orang Pasti ada yang termahjubkan Kalau Anda Kei besar Atau profesor Atau pejabat Turun ke bawah Ya kalau gubernur Turun terus ya Bupati gak jadi bintang Kalau saya Kei besar Misalnya turun terus Ya kei-kei kampung Itu ya Sekasihan Misalnya pernah dudang Manakipanda datang Itu kiai kecil bilang Matur pun Saya gak tukar Atau pejabat Atau pejabat Gantuk saya Kata dia Itu lucu Matur pun Matur pun Saya gak duki Akhirnya Jatah besarnya Untuk saya Tapi yang punya rumah Komplek Saya gak tukar Tukar Bapak Wong cili Aduh Ini saya harus Mendahulukan Versi Soibulbet Yang punya rumah Versi kiai Yang Termakjubkan Artinya pilihan Apapun saya Harus istighfar Karena ada saja Unsur Salahnya Ya makanya ini kan Makanya ya Saya minta UGM juga Saya sering undang Saya terus nanti Dikira karena kampus besar Gusbak mau juga Keliru lagi Kalau satu dua kali Mungkin boleh Kalau keseringin Ya gak boleh Nanti itu Dikira saya maunya Hanya sama kampus Besar Padahal saya sama RT ya sering datang juga Nah ini yang terakhir Saya bacakan Tek Otoritatif Sebagaimana Janji saya Kata Rasulullah Sallallahu Di sebuah hadis Ini Terakhir nanti Supaya gak lama-lama Saya juga Punya Wazifah Ada orang itu Punya Hudang Hudang itu ya Hudang Memang Hudang Singkat cerita Orang itu Udah bisa bayar Sampai akhirat Dan aturannya Allah Orang yang punya hutang Gak bisa bayar Ini harus Diaudit Harus diselesaikan Di akhirat Kalau gak bisa diselesaikan Di dunia Diselesaikan Di akhirat Walhasil akhirnya Di akhirat itu Ditake Ditake Dan gak mampu bayar Karena di akhirat Sudah gak ada Kredit Gak ada ATM Gak ada Mas aja Terus kata Allah Solusinya Kebaikan kamu Dikasihkan yang hutang Ternyata Kebaikan dia Gak cukup juga Bayarnya Apa Kejelekan yang Hutangin Dikasihkan yang Hutang Kayak apa Celakanya Kebetulan Yang hutangi Salahnya buahnya Ini kan repot Tapi Allah itu Gak suka Kalau ada orang Mu'min Yang satu saudara Kemudian masuk neraka Karena saudaranya ini Kata Allah Jika Ini masuk neraka Berarti disebabkan Komplain Atau ketidakikhlasan Temannya yang Mu'min Masa orang Mu'min Menyebabkan Mu'min yang lain Masuk neraka Allah gak ingin Makanya diantara Nikmatnya beragama Itu ukuwah Persaudaraan Baik persaudaraan Atas nama iman Atau atas nama Kebangsaan Atau atas nama Kemanu Akhirnya Si yang hutangi Ini tadi Jangan dibasakan Kreditur Nanti kita kayak Banknya yang hutangin Ya Biasa gampangnya Yang hutangin Karena ada semua orang Hutangnya sama Bank Sama Allah Ditunjukkan Satu surga Yang luar biasa Nanti tak baca Teka Arabnya Sebabnya dapat berkahnya Bahasa Arab Terus Sangking mewahnya Surga itu Si yang hutangin Tanya Ya Allah itu Untuk nabi siapa Karena semewah itu Pasti untuk kelas nabi Atau untuk wali siapa Katanya Terus Kata Allah Sabda Allah Untuk siapapun Yang mampu membeli Lalu siapa Yang bisa membeli Surga semewah itu Kamu bisa Terus Dengan apa ya Allah Kamu mengampuni Teman kamu itu Kamu bebaskan dari hutangnya Nanti tak kasih surga itu Terus Akhirnya sama Allah Kata orang itu Ya Allah Saya bebaskan Ya sudah Kamu berdua Masuk surga Karena Allah Tidak ingin Ada kasus aneh Dua orang mu'min Ini kan bersaudara Masa bersaudara Kemudian yang satu Menjadi penyebab Masuknya neraga Karena ini Tidak mau memah Afgan Artinya Kalau kita sawalan Itu harus benar-benar Mau memah Afgan Karena kalau tidak Anda menjadi penyebab Teman kamu Masuk Neraga Jadi kita Janganlah jadi orang mu'min Yang menjadi problem Bagi Saudara kita Jadi Makanya saya itu berharap Ada wali hutang saya Tidak bisa bayar Karena ini Masih dibela-belain Allah ini Karena Allah Tidak ikhlas Kalau ada walinya Masuk Neraga Jadi kalau ada wali Hutang kamu Itu utangin saja Doain Tidak bisa nyawur Tidak bisa bayar Nanti ini Akan dibela-belain Allah di Akhirat Karena wali ini Tidak pantas masuk Neraga Jadi kalau ada wali Utang kamu Mau bayar Sudah Tidak bisa bayar Nanti di akhirat saja Yang ribet Kalau yang kamu utangin Dia alih neraka Kamu nagehnya Disuruh masuk neraka Itu ribet Sudah utang Dia alih Neraka Di atas baca Teknya Supaya Ini ada di Kitab Rikyak Halaman 197 Just 2 Status hadisnya Waka'ala Sohikhul Isnad Kata Imam Hakim Hadis ini Sohikhul Isnad Saya baca Arabnya Nanti InsyaAllah Sebagian Supaya Kelihatan Tek aslinya Di Bab Hukukul Muslim Nabi ketika Santai-santai duduk Tahu-tahu tertawa Sampai Gigi depannya Itu kelihatan Jadi tertawa Sangat Sampai gigi depannya Kelihatan Yang notabene Beliau sering hanya Senyum Kali ini tertawa Betul Sampai gigi depannya Kelihatan Apa yang bikin Kau sampai tertawa Seperti itu Dua lelaki Dari umatku Sama-sama Sungkeman Nuntut Keadilan Di depan Allah Jasaya Itu sungkem Duduk Bersimpuh Itu Kalau dalam Bahasa Arab Itu Namanya Jasiyah Kalau kebaikannya Dia tidak cukup Ya salah Saya Supaya Dilimpahkan ke Dia Terus Nabi di tengah-tengah Cerita Itu Mangis Senangis Nangis Karena Habis senang Lalu nangis Karena ini kan Kebaikannya Sudah dikasihkan Habis Tidak cukup Akhirnya Kejelekan Yang hutangin Ini Diberikan Makanya Kalau kamu ingin Masuk surga Hutangi Orang-orang soleh Sebanyak-banyaknya Dan doain Tidak bisa Nyau Tapi tak jamin Orang soleh Tidak suka hutang Karena hidupnya Sederhana Kayaknya Saya tidak akan Hutang masih Karena Orang soleh Itu hidupnya Sederhana Pasti tidak butuh Kalaupun hutang Paling Untuk makan Kan Gampang Nyawurnya Terus Terus kata Coba surga itu Kamu lihat Saya melihat Surga yang begitu Mewah Semuanya Bertatahkan Intan Semuanya Materinya Dari emas Bertatahkan Intan Itu untuk Nabi siapa Terus Itu untuk siapa Yang mau Mampu beli Siapa Mampu beli Surga Semewah itu Terus kata Temen Temen utang Utang seket juta Dimaafkan Jadi Memaafkan Paling seru itu Maafkan Utang Kalau maafkan Sama-sama Salah Misau Apa itu Yang seru itu Temen punya utang Satu juta Kamu Itu seru Lain nanti Nanti aja Di akhir Nanti Nanti Notanya Di bawah Ya Di Afrika Anakhika Jadi Surga Semewah itu Maharnya Atau harganya Cukup Memaafkan Saudara Terus Sekolah Ya Sudah 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 Saya maafkan Faya Kulu Wawu Ta'ala Kut Bia Di Akhika Fathil Hul Jannah Ya Sudah Sekarang Kamu Berdua Sama-sama Masuk Surga Karena Ini Orang Soleh Gak Pantes Masuk Neraka Yang Punya Utang Ini Gak Pantes Masuk Neraka Ini Yang Ribet Kalau Yang Utang Ya Ahli Neraka Yang Utang Ahli Neraka Ngapain Debat Utang Kamu Sudah Ahli Neraka Hanya Tanpa Kasus Utang Sudah Neraka Ini Ribet Kalau Ketemu Orang Yang Jatah Ada Di Surga Jadi Di Antara Proyek Besar Allah Itu Menjadikan Orang Mumin Itu Bersaudara Dan Saling Memah Afgan Itu Sampai Akhirat Proyek Itu Masih Dilakukan Allah Maka Ketika Di Dunia Kayak Sawalan Ini Usahakan Saling Memaafkan Karena Keinginan Allah Sampai Akhirat Mun Seorang Mumin Itu Saling Memah Afgan Jadi Ini Sebagai Penghormatan Saya Pada Teman Teman Alumni UGM Juga Semua Mukhibin Semua Yang Memanfaatkan Ngaji Ini Bahwa Kita Harus Berjiwa Besar Untuk Saling Memaafkan Saya Kira Demikian